Halo nice people, apa kabar? Nah di video kali ini aku lagi bikin jamur tiram crispy Buat kalian yang pengen tau gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya Kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah Mungkin aja video ini ada banyak kekurangan Selamat menonton! Nah jadi ini adalah bahan-bahan yang hari ini kita pakai untuk bikin jamur crispy Yang pertama saya pakai jamur tiram disini Nah ini saya pakai semuanya nanti ya untuk goreng jamur crispy-nya Disini tepung-tepungannya itu umum banget ya dipakai sama kita-kita yang suka masak gitu Jadi gampang banget lah kalian nyarinya Yang pertama itu pakai tepung bumbu sajiku serbaguna Ini sebenarnya udah dipakai separohnya jadi nanti saya pakai separoh aja Terus disini ada tepung terigu Yang ini saya pakainya yang warna biru ya Karena yang hijau kan beda ya penggunaannya Saya pakai yang biru aja karena ini untuk aneka makanan Terus pakenya tepung beras putih satunya Tepung beras rose brand ya Nah yang pertama kita lakukan adalah menyisihkan barangkali di jamurnya ini Ada kotorannya atau ada jamur yang udah jelek Terus juga batang bagian bawah kan nggak perlu dipakai ya Jadi kita sisihin aja Ini selain jamur crispy tuh selain kalian bisa bikin untuk lauk Buat cemilan juga boleh ya Nah yang kayak gini juga saya nggak pakai Dan biasanya kalau saya bikin jamur crispy Kan ini tuh terlalu gede Saya potong jadi kecil-kecil gitu Tapi sesuai selera aja Kalau misalnya kalian lebih suka yang lebar gitu nggak masalah Nah kalau ada kotoran-kotoran kita bersihkan Nah jadi ini kan udah disisihin antara jamur yang layak digoreng sama nggak Seperti yang saya bilang tadi Biasanya saya tuh belah-belah dia jadi lebih kecil Kalau udah dibersihin kayak gini Udah dibelah-belah juga udah jadi lebih kecil Udah bisa dicuci Dibilas-bilas kecil gitu loh Dibilas biasa aja Nggak usah sampai diperus-perus segala Nanti hancur lah dia ya Oke saya mau cuci dulu Nah sekarang untuk bikin jamurnya crispy Itu adonannya harus adonan yang kering ya Jadi kita pakai beberapa bahan tepung yang tadi Kalian bisa siapin toples yang agak gede kayak gini ya Ini saya mau pakai semuanya Ini ada setengah gini ya Ini saya pakai semua Enaknya kalau pakai tepung bumbu kayak gini tuh Kita udah nggak nambahin bumbu-bumbu lagi gitu loh Kalau misalnya kalian lebih suka pakai tepung bumbu sajiko aja Nggak disampur-campur sama tepungan lain Nggak masalah Kalau saya sukanya saya campur Terus saya tambahin 2 sendok tepung terigu 2 sendok makan ya Saya pakai 2 juga 2 sendok biasa Nggak usah yang banyak banget gitu Gunanya tepung beras itu nanti bikin dia jadi jamurnya crispy Jadi walaupun dingin nanti crispy gitu 3 sendok deh Nah sekarang tepungnya udah siap Ini jamurnya juga udah saya cuci Separang Kita masukin Masukinnya nggak usah terlalu banyak ya Karena takutnya menggumpal kalau terlalu banyak Terus ini ditutup Terus kita jadi kayak ala-ala tukang jual aja jamur crispy gitu loh Ini dikocok begini Nah terus kan kalau udah kayak gini Nah jadinya nanti kayak gini nih Kalau mau digoreng diketuk-ketuk dulu Nah kayak gini langsung digoreng gitu ya Kayak gitu semuanya sampai jamurnya habis Sekarang kita langsung goreng aja yuk Di sini juga saya sudah siapkan wajan dengan minyak yang banyak ya Saya sudah sambil panasin minyaknya Jadi kalau mau bikin gorengan crispy ala-ala jamur crispy itu Memang sistem menggorengnya harus deep fried kayak gini Saya nggak punya deep fryer sih Jadinya saya cuma pakai wajan Terus pakai minyaknya itu yang agak banyak Ini yang bikin boros minyak ya Karena nanti kalau udah jamur crispy-nya itu digoreng Tepung-tepungnya tuh akan jatuh gitu ke bawah Jadi minyaknya agak kotor gitu Beda kayak kalau kalian goreng mendoan Kalau goreng mendoan kan adonannya basah Jadi adonannya tuh lengket sama mentempenya Kalau ini kan adonannya kering Jadi dia ikut tergoreng dan jatuh ke bagian dasar-dasarnya Jadi rajin-rajin aja untuk membersihin minyaknya gitu Pastikan juga kalau goreng itu minyaknya udah panas Nah kayak gitu Karena kalau enggak ya nggak crispy jadinya Nah kalau digoreng dia langsung timbul ngambang gitu Berarti memang minyaknya sudah panas Kalau goreng juga jangan terlalu banyak Biar dia matang dengan sempurna Nah ini udah jadi jamur tiram crispy-nya Ini sebenarnya kayak udah setengah jam kemudian Karena tadi tuh azan dan lain-lain ya Jadi saya selasembari mirisin ini dari minyak-minyak gitu ya Sekarang kita coba dulu ya Sekrispy apa sih dia Yang ini aja deh Bismillah Enak banget Tapi kalian nggak bisa lihat saya ya Jadi rangkumannya apa dari bikin jamur tiram crispy hari ini Yang pertama adalah Yang pertama adalah Di adonan tepungnya harus kalian tambahin tepung beras Jadi Tepung berasnya mereknya apa aja boleh Mau yang roast brain mau apa terserah kalian Yang kalian dapetin aja disana apa Terus yang kedua itu adalah teknik menggoreng Teknik menggorengnya harus merupakan teknik menggoreng yang deep fried gitu Jadi pakai minyaknya yang banyak Cuma memang ada sisa-sisa dari nanti tepungnya ini Jadi karena tepungnya adalah tepung kering ya Jadi yang tidak tertempel di jamurnya dia tuh akan jatuh ke bagian dasar Terus bikin kotor gitu loh ke minyaknya Kalau jujur nih review jujur dari saya ya Ini crispy-nya itu bisa bertahan sampai 3 jam Lebih dari itu mungkin dia akan lembek Karena kan masih ada kandungan minyak gitu Kalau yang dijual-jual orang dikemasan itu kan Dia udah pakai mesin gitu untuk ngeluarin minyaknya Oke gitu aja tips dari saya untuk bikin jamur tiram crispy Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Langsung praktek aja untuk tau gimana crispy-nya si jamur tiram crispy itu Oke gitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax